Padahal mandatnya Pak Prabowo sama Gibran ngurus 270 juta rakyat nih Nggak main-main tuh jumlahnya Mundurnya mereka berdua, itu sebagai bukti nanti Sebagai bukti mereka itu serius gitu loh Oh cuma lah ngurus partai lain Waduh ini baru kemarin aja loh Tak alem-alem, tak puji-puji, terus tak dukung tuh Dan tak dorong jadi oposisi Oposisi Eh lah kok malah kayak PKS ini Sepertinya ya sekali tiga uang saja ini Sama PKB dan Nasden Nah ini tiga partai koalisi ini ya Yang dua sudah bergabung, PKSnya akhirnya ikut-ikutan Apa itu? Bergabung sama pendukung Prabowo Gibran Nah indikatornya apa? Kemarin tuh waktu PKS Gelar halal-bialal Kan undang Pak Prabowo itu Eh ya Pak Prabowo datang tuh Ya meski kedatangan capres terpilih Belum tentu mengindikasikan PKS segera berapat Ya kayaknya koalisi pendukung pemerintah mendatang kayak capresnya gemoyok Makin bertambah banyak pendukungnya Ya makin jauh Rakyat Diberikan jaminan kesejahteraan semakin jauh Lalu dipikir umum partai politik gabung-menggabung Dukung-medukung Nah tentu kita semua tidak pengen lah Kita tidak dipedulikan pemerintah yang kita tidak mau Setidaknya kita tahu lah Pemerintah mendatang itu lebih suka gandeng Merangkul Ngajak banyak partai Ini bukan ngejelasin ke kita nih Mau apa mereka itu? Nah iya tau Maunya apa? Kan bukannya lebih baik banyak menyiapkan pemerintah itu Pemerintahan mendatang itu kelihatannya sepilih loh Penyiapan program-program mendatang itu kelihatan sepilihnya Faktanya tidak sesederhana itu Usai diumumkan sebagai pemenang pilpres Pak Prabowo tuh hampir belum pernah loh menyinggung Gimana mau ngejalanin pemerintah mendatang itu seperti apa ini Rakyat menunggu Lah gimana? Sekarang itu masih tetap menjabat menteri Men Hanok lapinya Datang ke PKB berkunjung ke Nasdem Dan terakhir hadir di halal-halal PKS Nah koalisi nyari tambahan pendukung memang perlu Perlu untuk kekuatan Misalnya dibandingkan sama menyiapkan pengelolaan pemerintahan loh Tanggung jawab memimpin Indonesia ini pasti tidak sama dengan memimpin di Gerindra Sebuah partai mengendalikan menhan Apalagi sekedar menjaga langgengnya keluarga Jika di awal pemerintahan Pak Jokowi dulu banyak berjalan lancar Dia masih bisa fokus Itu dulu Nah kan kita tahu Pak Jokowi itu bukan ketua partai loh Anaknya juga gak ada yang turut terjun di partai politik waktu itu Dia bukan struktural partai Apalagi di PDIP bukan Tidak pula bagian dari kelompok order baru Beban sejarahnya tidak ada Hampir tidak ada Pak Jokowi itu Lihat bagaimana Pak Prabowo itu Ya bedalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Beda 180 derajat Dia ini ketua partai Ketua umum partai Turut dalam runtuhnya order baru Keluarganya juga sudah bubaran Iya tau Mau ngajak banyak partai Mau ngajak partai di pemerintahnya Nah yang ginian kan gak main-main Gak kecil ini Gak main-main Belum lagi masih jadi menteri pertahanan loh Lunjuk mikir rakyat ini kapan Mikirnya rakyat itu kapan Kalau caranya begini nih Yang ngaya gini ini Sering tidak banyak dipikirin para pendukung Di sana itu Gak pernah dipikirin Pasti kita yang dituding kecewa tau Katanya yang sirik umbekawan Yang tidak mau menerima kekalahan dan sebagainya Ya terserah Pak Prabowo lah Ini urusan besar Tentang merealisasikan janji-janji Pak Prabowo ya Tentu pengen semuanya berjalan baik Dengan malah berurusan dengan partai yang Belum lagi yang kaitannya dengan sama Gerindra lah Mematangkan mental-mental calon legislatif Gerindra Yang kemarin lolos ke Senayan Kalau dia ketua partai Lihat terus kapan mikir rakyat ini Ya kapan ini Ya dalam pikiran umbekawan ini Yang ada di sisi sebaliknya Pak Prabowo Kenapa sih Ngelepas jabatan menhan Bila perlu ketua umum Gerindra juga dilepas Kalau sudah jadi presiden Mikirnya kapan kalau gak begitu Dengan minimal melepas dua jabatan itu Itu mempertontonkan itu Sebuah keseriusan mikir masa depan bangsa Ini bagi Pak Prabowo loh Kalau cawapresnya sih Dia bukan orang partai dan Ya gak punya beban yang lain lah Itu juga Semacam contoh bagi masyarakat Kalau Pak Prabowo mau melepaskan dua jabatan penting Sebagai mirhan dan ketua umum partai Dan fokus sebagai presiden untuk memimpin Indonesia di masa depan Nah bila jabatan presiden sebagai mandat Dan menghormati benar para pemilihnya Lah kan yang kasih mandat para pemilihnya Termasuk umbekawan Iya loh meskipun dulu tidak memilih Pak Prabowo Tapi kan masyarakat ini pemilih negara ini Karena kita kalah ya Mendukung Pak Prabowo Untuk memberikan mandat sebagai presiden Kalau mundur itu sikap atau menunjukkan bukti loh Dia tidak main-main Atau Gak serius untuk memajukan bangsa Itu fokus kalau dia mau mundur Malah yang bakal tak acuki jempol Bila Bisa pula itu Cawapresnya terpilih Termasuk Gibran Dia sebagai wali kota Kalau berani mundur Dia sudah ditetapkan sebagai Wakil presiden Untuk periode 2024-2029 Gak mundur lah Untuk fokus menyiapkan Kepemimpinan kela Nah beberapa tokoh lain Yang bakal banyak berkontribusi Menata pemerintah mendatang Itu juga harus fokus Nah misalnya siapa Yang merumuskan strategi Siapa yang bakal diajak menempatkan Calon-calon menteri Tokoh-tokoh kunci Siapa yang menjadi penghubung Dan kebutuhan lain Nah personal-personal itu Dalam setengah tahun mendatang Mesti bebas tugas dari yang lain Supaya fokus Ini jika Pak Prabowo Mau membuktikan diri loh Bahwa beliau menerima mandat Beneran Dan mau mikir rakyat Nah Indonesia itu Bak kapal Ibarat kapal itu Besar Tangker yang besar Banget kok Oh Isinya berlipat-lipat Luasnya berlipat-lipat Lapangan bulan Nah kan misal Nah kodanya mau Ngebelokin kapal Kalau kapal itu mau belok Karena kapalnya gede banget itu Gak asal muter makluwer gitu Wah jempalnya Kalau mau muter Seancang-ancang dulu Paling tidak ya Beberapa kilo Baru dia muter Kapal tidak bisa langsung belok Nah ini Bisa jadi Butuh beberapa kilometer Untuk bahkan Sepuluh atau dua puluh Kiliman terpanjangnya Saat kapal besar Kapal tanker itu Berbenar-benar berbarik Alah Arahin Ini memperlihatkan Betapa mengorkestrasi Bangsa ini Perlu hancang-hancang Orang ujuk-ujuk Harus dirancang dengan baik Harus di planning dengan baik Dipersiapkan dengan baik Ini motor roda dua Ngeset keluar Bisa Iso langsung balik Gak akan terjadi hal yang berbahaya Ini negara ini kapal besar Bayangkan kapal tanker Yang dikeluarkan Wah salam Ya iya toh Kapal tanker Tiba-tiba belok Untuk mengganti arah Nah mungkin dengan kecepatan 60 kilometer Per jam Bisa dibelakkan pendadak Bisa terbalik Negara ini Ini Perumpamaan Apa-apa Para bawah mau Membahayakan rakyatnya sendiri Kan tidak Ingat loh Dolar itu Westebus Tinggi beberapa hari ini Emas itu juga Gak bisa turun-turun ini Sudah satu gram itu Satu juta Tiga ratus lima puluh ribu Belum sepenuhnya kembali Di harga semula Nah beberapa harga Sembako Reku Mbak Banyu Lunggah Uden Lunggah Uden Iya Lama Masa menghalasan cuaca Kalau sembako Lemah hal Kan gak masak akal Atas dasar Apa Harga Emas itu Atau dolar terhadap Rupiah bisa naik Terpengaruh cuaca Karena hubungannya Ini yang idealnya dipikirkan serius Supaya Urusan kementerian pertahanan Itu biar dicarikan gantinya Pak Ini saya musul ini Memegawani kepada Pak Prabowo Supaya mongkus lah Sudah ditapas Bagi presiden Apalagi yang diurus Gibran Sebagai wali kota Cuma Lima ratusan ribu warga Di kota Surakarta Itu apa Lebih baik diserahkan Wakilnya lah Untuk fokus Mempersiapkan Sebagai cawa pres Padahal Mandatnya Pak Prabowo Sama Gibran Ngurus 270 juta rakyat Nggak main-main Itu jumlahnya Mundurnya Mereka berdua Itu sebagai bukti nanti Sebagai bukti Mereka itu serius Gitu loh Mau jumlah ngurus Partai lain Supaya berkapung Tunjukkanlah Niat kalian itu sejati Nek memang kerjanya benar Membela kepentingan rakyat Woh lah Pasti umbekawan dukung Ini bukan berarti Akuis masuk angin loh Bukan berarti Lelah Atau Sudah mulai menyerah Tidak Melainkan ya Komitmen benar Mereka bekerja Sungguh-sungguh Atau malah hanya Memanfaatkan kekuasaannya Jujur saja nih Banyak yang meragukan Kemampuan capres Cawapres Kan terpilih Termasuk saya juga Tapi kan kita Nggak boleh Asal nggak suka Asal memberikan penilaian negatif Kan nggak boleh Kita harus menyodorkan Apa yang mesti dikerjakan Karena apapun Pak Prabowo Akan memimpin Bangsa ini Untuk lima tahun ke depan Ya Keresa ragu-ragunya kita Kita harus memberi dukungan Memberikan dorongan Memberikan masukan Naik gelam Nah dalam pandangan Umbekawan Ini dalam pandangan Saya loh ini Ini misalnya Misalnya mereka mundur Misalnya mereka mundur Dari Apa Jabatannya sekarang Itu bukti keseriusan Ya bilang nggak Ya mpoh Main-main aja sama Ya Mereka menangkan Di Pilpres Ya mpoh Ya itu sajalah Yang saya pesankan Kepada Pak Prabowo Dan Gibran Mundur dari Minhan Mundur dari Bala Kota Untuk fokus Menyiapkan Kepemimpinan Indonesia Lima tahun mendatang Dan biarkan Masyarakat Semakin jatuh Salam penggaman Salam ngumpul Sampai jumpa Bawang Bawang